Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat online ku ikutin aku yuk hari ini aku mau pergi ke Bogor tepatnya ke daerah Caringin Bogor perbatasan antara Bogor dan Sukabumi ikutin terus yuk perjalanan aku dari Jakarta Utara menuju ke Bogor ya teman-teman terus ini jalannya itu kita pakai jalan tol ya lewat jalan tol supaya cepat nyampe nya jadi ini masuknya ke tol Ciawi nanti ya teman-teman ya yuk ikutin terus ya teman-teman sampai selesai kalau hari minggu ini lumayan enak jalanan ya teman-teman jadi enggak terlalu macet soalnya kalau jalan menuju ke Bogor itu selalu penuh ya teman-teman apalagi Sabtu sama Minggu nanti entah pas pulangnya nih nanti kayaknya bakalan kejebak macet deh soalnya kan banyak banget tuh yang pada ke puncak nanti sorenya itu kan pada turun ya pada ke Jakarta lagi pastinya deh macet ya aku ini asli orang Bogor cuman aku tuh Bogornya tuh bagian barat yaitu Bogor Jasinga ya teman-teman aku serius nih aku tuh asli orang Bogor tapi kalau aku dari Jakarta kalau mau ke Bogor tuh aku senang banget soalnya kenapa di Bogor tuh adem teman-teman yang pertama tuh adem yang kedua tuh pemandangannya tuh bagus-bagus di daerah Bogor terus yang ketiga itu banyak air teman-teman jadi kita tuh kalau main air tuh enggak takut habis kayak di Jakarta kan kalau di Jakarta tuh air harus hemat-hemat ya teman-teman oke ini udah keluar dari tol ya teman-teman ini kita mau menuju ke rumah ipar aku adik ipar tepatnya adik suami aku ini ceritanya hari ini kita tuh mau silaturahim ya ke rumah saudara terus udah pernah kesini cuman nyasar mulu teman-teman jalannya belum apal banget lah suamiku terus kita tuh kesini tuh pake Google ya teman-teman ini diarahin sama Google dan akhirnya tuh kita tuh nyasar teman-teman ternyata yang kita tuju tuh bukan kesini ini tuh jalanannya serem banget teman-teman pokoknya itu jalannya semuanya serba tanjakan enggak ada jalan-jalan yang datar ini semuanya serba nanjak terus jalannya juga kebanyakannya jurang teman-teman bagaimana enggak panik coba udah nanjak jalannya udah gitu sampingnya jurang udah gitu jalannya tuh cukup satu mobil aja enggak bisa buat dua mobil ini bener-bener hari ini tuh aku tuh dibikin nyasar sama si Google ya teman-teman kita tuh ngikutin panduan si Google ini teman-teman Google Maps ya nyasar loh teman-teman ini tuh sebenarnya tuh udah panik teman-teman aku takutnya tuh yang dibayangin tuh aku tuh terus naik ke atas gunung terus enggak ada enggak ada jalan lagi gitu enggak bisa turun enggak bisa pulang soalnya aku tuh asing banget daerah sini enggak tahu teman-teman ini tuh masih muter-muter daerah sini teman-teman pokoknya yang kita tuju tuh bukan ini jalannya dan ini tuh makin ke atas aja teman-teman jalannya makin sempit makin kecil enggak bisa muat dua mobil udah gitu makin sepi banget sepi teman-teman disini tau gak sih udah gitu disini cuacanya tuh kayak gelap-gelap gitu kayak mau hujan ya udah sepi jalanannya sempit kita tuh nyasar ini ngikutin si Google dari tadi suruh belok kiri belok kanan belok kiri ya teman-teman udah gitu jalannya lancak terus teman-teman insyaallah ini aku mana bawa bayi lagi kan bener kan salah ini tuh sebenernya tuh di dalam mobil kita satu keluarga tuh udah panik banget teman-teman paniknya soalnya takutnya tuh jalan itu ujung gak ada jalan lagi ini makin kesini tuh makin kecil jalannya tapi si Google nya itu nyuruh aja jalannya kesini nanti coba nanti mentoknya kemana ini si Google ngarahinnya terus tadi juga udah telepon sama adik Ipar dia lagi nyusul dia pun gak ketemu nih tegang banget gak sih bawahnya jurang terus ini ada mobil aduh pokoknya bikin jantung mau copot teman-teman dan ini tanjakannya masyaallah kalian lihat sendiri ini tuh nanjak plus belok plus nanjak lagi plus belok lagi masya kalau ada mobil dua tuh gak bisa deh teman-teman kita tuh juga gak bisa mundur juga ya soalnya turunan begitu ya teman-teman pokoknya serem nih teman-teman ini daerah Caringin ya teman-teman desa Tangkil kalau gak salah dan ini akhirnya jalan yang kita tuju tuh ketemu juga dan kita tuh udah ada komunikasi lagi ini bener teman-teman kesini dan ini udah mau nyampe rumahnya teman-teman ini daerah Caringin teman-teman kalau gak salah desa Tangkil eh logic gak tau dia gak ngerti namanya alamatnya teman-teman pokoknya daerah sini deh dan itu rumah iparku udah kelihatan dan nanti aku mau coba jalan turun ke bawah aku ngeliat pionya ya teman-teman gunungnya tuh depannya tuh banyak banget loh cuma gak kelihatan kabut dan ini udah sampe rumah adik iparku ceritanya hari ini mau selamatan rumah dia tuh baru selesai tapi belum selesai banget ini aku mau turun ke bawah teman-teman tau gak sih aku tuh paling suka daerah kayak begini soalnya airnya tuh banyak ngucur aja terus dingin gak usah pake AC teman-teman kalau disini ini kayaknya anakku yang bayi tuh anteng nih kalau disini soalnya anakku tuh tiap hari harus pake AC siang malam disini dia tuh gak rewel soalnya adem teman-teman liatin ini airnya banyak banget disini depan-depan rumahnya tuh air selokannya itu warnanya jernih banget banyak ikan-ikannya pokoknya adem deh orang-orang Jakarta orang kota tuh jalan ke tempat disini tuh pasti betah deh aku aja sampe males lagi balik lagi ke Jakarta teman-teman nih teman-teman kita tuh mau liat disini banyak sawah-sawah terus gunung-gunungnya itu bejejer di depan teman-teman ini soalnya paling atas kayaknya nih enak banget soalnya di daerah aku tuh di Bogor Jasingat tuh gak kayak gini teman-teman gersang jadi kalau aku main ke tempat kayak gini tuh kayak asing gitu soalnya biarpun aku orang Bogor aku tinggal di Jakarta tuh udah lama banget liatin teman-teman ya enak banget rumahnya samping sawah enak banget tau gak sih teman-teman ini disini tuh lagi hujan lagi gerimis orang-orang tuh ngeliatin kita mungkin dalam pikir mereka loh itu orang ngapain hujan-hujanan ya di jalan sambil foto-foto sambil bikin video aku tuh suka banget daerah begini teman-teman mudah-mudahan ke depannya aku bisa punya pila disini ya teman-teman bisa punya rumah disini pengen banget tau gak sih punya pila disini disini tuh banyak rumah-rumah kosong tepatnya tuh mungkin pila ya teman-teman kebanyakannya dari orang-orang luar Bogor ini yang punya terus ini liat teman-teman mungkin kalau di hp tuh di kamera tuh gak jelas tapi kalau kalian datang kesini langsung tuh itu depan itu gunung semua itu berjejer gunung semua abaikan ya teman-teman mukaku yang kumel yang kusut terus pipinya kayak bakpau liatin teman-teman ya Allah enak banget sih teman-teman aku tuh serasa pengen mandi di selokan airnya jernih banget tuh gak sih secara kalau di Jakarta kita pakai air tuh harus hemat teman-teman walaupun sebenarnya gak bisa hemat teman-teman apalagi anakku yang laki aduh kalau mandi kejeblak-jeblak udah kayak ini apa namanya satu kolam bernang habis sendiri kali ya mandi-mandi rumahnya tuh ini paling tinggi paling atas ini rumahnya rumah adik ipar kita tuh lagi sulaturahim ini semuanya tuh gunung depan cuman lagi banyak kabut gak kelihatan rumahnya masih belum selesai dan ini kita lagi beli baslok baslok kayak disini cilok tuh baslok katanya tadi ya enak loh teman-teman ini hujan-hujan di luar tuh makan yang pedes hangat ini soalnya nanti ini kita mau berangkat lagi mau pulang lagi ke Jakarta soalnya besok anak-anakku mau sekolah kayaknya nanti ini tuh bakal kena macet deh soalnya tuh banyak banget yang pada turun dari puncak ya terus barengan ini disini tuh masih lancar teman-teman tapi udah kelihatan tuh depan itu macet oke teman-teman terima kasih yang udah nonton video aku ini aku sama anak-anakku 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 tiga ini satu di depan oke teman-teman terima kasih yang udah nonton video aku sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati